Ketua DPRD Jabar Wali Kota Bandung dan Wali Kota Cimahi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melakukan monitoring pelaksanaan misa Natal di gereja Santo Ignatius Kota Cimahi pada selasa malam. Dalam melawatannya ke gereja tertua di Kota Cimahi tersebut, Ridwan Kamil ingin memastikan jika perayaan Natal tahun ini berlangsung aman dan lancar. Dalam sambutannya di hadapan Jamaah Kristiani, mantan Wali Kota Bandung tersebut menjamin keamanan dan kenyamanan bagi kaum Nasrani yang tengah merayakan Natal. Dengan harapan umat Kristiani dapat melakukan ibadah dengan husyuh dan khidmat. Di hadapan para awak media, Ridwan Kamil menegaskan jika perayaan Natal di Jawa Barat berlangsung damai dan aman. Kami melakukan kegiatan monitoring dan kunjungan ke tempat-tempat ibadah Kristiani, yaitu dalam memonitor kegiatan misa menjelang Natal esok hari. Kami mengunjungi dua gereja di Kota Bandung dan satu gereja di Cimahi, gereja di Matius. Ketiganya, permonitor sangat lancar, warga juga sangat berusia. Menangkapi lawatan Gubernur Jawa Barat ke gereja Santo Ignatius, Kota Cimahi, Pasca Sius Bekatmo selaku pastur di gereja Ignatius, menyebut baik secara positif jika kedatangan Gubernur Jawa Barat beserta Kapolda dan Pangdam Tiga Siliwangi sebagai bentuk kebersamaan. Menjadi musuh, enggak menjadi orang yang disenangi, tapi bagiannya kita menjadi sahabat bagi semua. Semua itu yang bermacam-macam. Saya senang karena tadi sekaligus menjadi semacam contoh ya. Kan itu kan macam-macam unsur ya. Jadi ternyata yang bermacam-macam, yang berbeda-beda, itu juga bisa bersahabat. Mereka mempraktekan itu di depan kami dengan hadir. Sebelum melakukan monitoring ke gereja di Kota Cimahi, Ridwan Kamil terlebih dahulu melakukan peninjauan ke sejumlah gereja di Kota Bandung dan gereja lainnya yang ada di Bandung Raya.